Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial teknik dasar sulam payat atau manik-manik Setelah penguncian benang, kemudian masukkan 5 buah manik pasir warna emas seperti ini Setelah itu, tambahkan 1 buah manik piring atas sukuin warna emas 4 mm Kemudian, masukkan jarum ke kain dengan arah menyerong ke kiri atas Untuk pemasangan yang kedua, dimulai di sebelah manik pasir yang kedua seperti ini Lakukan secara berulang sampai panjang yang diinginkan Desain atau pola payat ini dapat digunakan untuk menghias bagian leher, dada, pinggang, dan ujung lengan dress Atau gaun juga kebaya dengan warna yang disesuaikan Desain yang kedua dimulai dengan memasukkan 1 buah manik sekuin warna emas 4 mm Kemudian, 5 buah manik pasir warna emas dan 1 buah manik sekuin warna emas 4 mm Kemudian, masukkan jarum ke kain lurus ke atas seperti ini Selanjutnya, hampir sama Masukkan 1 buah manik sekuin dan 5 buah manik pasir warna emas dan manik sekuin warna emas 4 mm Masukkan jarum ke kain tepat di tengah-tengah pola pertama seperti ini Selanjutnya, masukkan jarum dari bawah kain di sebelah manik sekuin kedua pola kedua Kemudian, masukkan 1 buah manik sekuin dan 5 buah manik pasir warna emas Setelah itu, masukkan jarum ke manik sekuin kedua pola pertama Lakukan secara berulang sampai panjang yang diinginkan Desain atau pola payet ini dapat digunakan Untuk menghias bagian leher, dada, pinggang dan ujung lengan dres atau gaun juga kebaya dengan warna yang disesuaikan Desain yang ketiga sangat mudah Dimulai dengan memasukkan 1 buah manik sekuin dan 1 buah manik pasir warna emas Lakukan secara berulang sampai panjang yang diinginkan Terima kasih telah menonton! Setelah itu, buat yang sama di sebelah kanannya dengan arah sebaliknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Desain atau pola payet ini dapat digunakan Untuk menghias bagian dada baju, gaun atau kebaya dengan warna yang disesuaikan